Terima kasih atas kehadirannya untuk konsentrasi kami. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mendapatkan cita-cita tersebut, saya ditangkap karena melanggar hukum, menyimpan dan positif aktif penggunaan marihuana pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Sama dengan Fatoni, menyimpan dan aktif penggunaan marihuana ditangkap waktu itu, tanggal 15 Desember 2010, lebih awal 2 tahun. Jadi dia send up saya. Ya, prosesnya, prosesnya setelah ditangkap, kita harus menetap di penjara polisi selama 2 bulan, minimal 2 bulan untuk pengembangan berita acara bidangannya. Dan kemudian berkas tersebut akan dikirim ke Kejaksaan untuk proses persidangan. Dan setelah itu kita dikirim ke Lapas, yaitu lembaga pemacaraan, yang kapasitasnya minimal 200 orang. Kalau Mas Fatoni, tahun 2011 ya. Ya, saya dikirim ke Lapas, yaitu lembaga pemacaraan, waktu itu setelah menjalani proses pengembangan BAP ya. Untuk menjalani proses persidangan selama 3 bulan. Dan setelah itu, saya terbukti pelanggar hukum, karena menguasai dan menyimpan marihwana, sebenarnya 450 dolar. Dan akhirnya saya di... mendapatkan ponis 5 tahun penjara, subsidi dari 1 bulan. Dengan jendela 800.000 rupiah. Kalau, ya, itu membuat saya iri, karena Fatoni dianggap kaya kan. Kalau saya di ponis 1 tahun, menyimpan gajah 56 gram, tanpa subsidiar, tanpa denda. Saya langsung dipindah di Gracia. Jadi, saya dan Fatoni sepakat bahwa awal-awal kita beradaptasi penjara yang lebih besar, saya kehilangan bahasa. Jadi, ada proses adaptasi untuk mengenal sistem berinteraksi, berkomunikasi yang baru, dan sangat berbeda dengan dengan cara hidup kita di luar. dan saya bisa menulis. Kalau saya beruntung, saya suka menggambar, mencoret-coret, dan itu menjadi bahasa personal saya adalah menikapi atau cara hidup di dalam penjara. Bisa menjadi kontemplasi terapi. Nah, ini hasil gram saya waktu di Cebongan, di penjara Cebongan. Itu yang sebelah kanan, nah, sebelah kiri adalah rekaman memori saya ketika saya ditempatkan di sel karantina. saya disitu ditempatkan dalam sel karantina itu bersama teman-teman dengan kapasitas sel yang cuma 9 orang tapi dihuni oleh 21. Kemudian yang sebelahnya adalah ketika saya mendapatkan ponis, jadi saya merasa terumpang-amping dan ya, saya tidak tahu bagaimana dan harus saya terima dan nikmati saja. Setelah mendapatkan ponis, akhirnya saya dikirim ke lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta, Pakem, di mana di sana semua warga binaan atau narapidana adalah narkotika kasus narkotika semua. Saya merasa atau saya pikir lapas Pakem adalah lapas yang istimewa karena banyak diantara para narkotika adalah berlakaat belakang seniman atau paling tidak punya hobi atau aktivitas kesenian dan itu sangat menarik bagi saya. Saya segera segera bergabung dengan mereka dan segera akrab dan jadi geng mungkin semacam geng autis gitu kali dalam penjaranya. Kebetulan di sana ada sebuah ruang kosong di bawah tangga yang dimanfaatkan oleh para teman-teman untuk jadi studio. Jadi di studio ini kami saya berproses berkarya dan melukis di bawah tanggal tersebut. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2012 saya dipanggil oleh pejabat binadik atau pembinaan dan pendidikan untuk mengikuti lomba lukis antar kelapa sedih itu sebuah lomba lukis yang unik bagi saya karena mirip seni zaman SMP dan adanya saya keluar sebagai juara satu dan itu cukup membagikan saya karena kebetulan Sri Sultan Amanggu Buwoto sendiri yang berkesempatan untuk membuka cara tersebut. Kemudian pada pertengahan tahun 2013 saya ketemu Mas Sankik jadi selama di lapas narkotika kelas 2A kan saya dipercaya sebagai tamping tamping itu tahanan penggamping atau napi atau tahanan yang diberikan pekerjaan atau diperbantukan untuk membantu para petugas dalam menjalankan tugasnya dan waktu itu diselesalah kesibukan saya saya dipanggil untuk mengecek menggeledah Mas Sankik memeriksa dan mencatat semua saya tahu Mas Sankik tapi beliau tidak kenal dengan saya dan akhirnya kami berkenalan kemudian segera menjadi akrab dan segera menjadi geng kami Mas Sankik dari awal saya beruntung ketemu Pak Tony karena Pak Tony punya sebagai narapidana atau warga pinaan Pak Tony punya sudah menjadi tugasnya untuk bisa masuk kemana saja bahwa di di Langkansi Asia itu ada lima blok jadi A, B, C, D, E dari Anggrek Fuggenville Cempaka Dahlia Edelwis Edelwis itu khusus untuk perempuan yang sekarang sudah dipindah semua di Wirobunan sebagai tahanan saya saya punya kanvas sempit untuk keliling atau melihat sesuatu jadi saya terfokus pada satu blok blok Dahlia yang waktu itu dibawah tangga waktu saya masuk saya melihat sudah ada aktivitas kanvas kanvas tertempel terus beberapa cet dan drawing dengan 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 Fathloni atribut tahanan saya jadi cair jadi saya bisa masuk ke beberapa blok untuk diperlihatkan bagaimana aktivitas kerja berkesenian di bawah tangga jadi semacam Harry Potter itu yang unik hanya kecil terus saya setiap setiap hari setiap weekend kita diperbolehkan untuk saling berkunjung antar blok dan tidak tidak setiap hari sebetulnya bisa tapi untuk hari Sabtu Minggu kita bisa bisa berlibur antar blok dan itu saya manfaatkan untuk bertemu dengan teman-teman sampai akhirnya saya melihat apa lukisannya Fathloni bekerja dan menurut saya secara personal saya menangkap apa yang dikerjakan oleh teman-teman bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi saya dan beberapa teman di dalam tidak hanya semua berat-beratang seniman tapi seperti ada malekat kecil kucing harimau itu karya dari Pak Joko Joko saya apa ya dia bisa menggambar realis ketika dia masuk penjara dan realis kemudian menjadi surrealis dan sangat natural spontan terus gambar hujan ada payung ada botol itu Okfan Okfan juga ditahanan anak-anak dia juga berteman dengan beberapa seniman kemudian belajar melukis dan akhirnya aktif melukis di dalam dan sekarang sudah bebas dan juga bergabung dengan PAPS dan tahun ini dia akan mendapat isi karena pengalamannya di dalam terus kemudian juga pada saat proses itu juga saya menemukan beberapa apa ya beberapa aktivitas seni yang yang mendukung perekonomian di dalam jadi seniman atau bukan seniman yang bisa menggambar kemudian dimintai untuk dimintai tolong untuk menggambarkan para kerabat-kerabat teman-teman keluarga binaan yang lain yang yang menginginkan anaknya istrinya neneknya semua digambar untuk oleh-oleh ada kebesuan atau ditempel di dalam biara itu salah satu penemuan yang akhirnya menjadikan serial saya penemuan saya tapi di sela-sela itu juga saya ketemu Berli Doni Berli Doni dari awal mungkin teman-teman juga semua kenal Berli Doni dan Berli Doni juga punya sebagai narap narapidana dia punya posisi tamping tahanan pendamping yang yang posisinya bagus dia bisa dia dipekerja dan dia bisa memanfaatkan itu kemudian saya dikenalkan oleh para petugas bahwa saya membuat karya dari mesin scanner kemudian keheranan petugas itu memperbolehkan saya untuk mencoba alat-alat di kantor kemudian saya memang sebelumnya saya juga sudah mengumpulkan objek terus membuat satu kreatif instalasi dengan Deni saya coba scan di kantor kemudian menggunakan alat alat kantor kemudian sampai di print walaupun hasilnya jelek karena scanner-nya juga bukan scanner spesifik yang saya cari tapi paling tidak mereka tahu bahwa proses itu unik nah mulai dari situ para petugas melihat ada ada peluang untuk saya bisa memanfaatkan fasilitas di dalam kemudian juga beberapa warga binangan juga teman-teman juga membuat tiga dimensi menggunakan material kertas len terus juga clay yang berbolehkan masuk karena hasilnya uang sudah ada dengan beri Doni dan Pak Tony saya berusaha mencari peluang untuk untuk mendekati beberapa petugas yang punya yang punya hirarki yang lebih tinggi untuk keinginan saya setelah melihat banyak karya saya memutuskan harus bekerja dan pekerjaan saya membutuhkan alat yang saya pikir ketika saya membaca hak dan kewajiban saya sebagai narapidana berhak untuk meminta izin untuk memasukkan peralatan saya sampai akhirnya saya selalu kontak dengan istri saya dia kemudian di situ ada warga kartu kita terus kontak jadi saya meminta Dian minta tolong Dian untuk menyiapkan menyiapkan karya-karya saya portfolio saya print terus email-email yang berhubungan untuk pekerjaan saya di tahun ke depan akhirnya itu semua masuk dan saya ketemu dengan Pak Yoga Aditya Ruswato salah satu pejabat nomor 2 di LAPAS dia kepala keamanan LAPAS saya minta izin untuk ketemu ngobrol akhirnya saya punya waktu saya presentasi siapa saya saya memperkenalkan siapa saya apa karya saya apa bagaimana caranya ternyata Pak Yoga mempunyai misi yang sama dan lebih bagus daripada misi saya bahwa dia menginginkan karya-karya para teman-teman di dalam bisa menjadi produk LAPAS bagaimana caranya kemudian kesadaran itu kita sepakat bahwa baik Pak kontribusi saya adalah memanfaatkan alat saya nantinya untuk merespon karya-karya di dalam dan Pak Yoga meminta waktu untuk bicara dengan kepala LAPAS sampai akhirnya bulan bulan Mei saya di LAPAS Grasia tinggal menjalani hukuman 10 bulan saya dipanggil Pak Yoga terus Pak Yoga oke alatmu masuk seperti semuanya bisa jadi lengkap saya diberi kantor di samping kantornya Pak Yoga supaya alasannya dia bisa mengawasi komputer saya masuk scanner saya masuk waktu ini saya telpon dia untuk menyiapkan alat-alatnya semua rapi jadwal sudah dikerjukan alat saya dikeledah kantor sudah bersih saya Pak Tony dan teman-teman juga sudah sudah menyiapkan kantor dan kantor itu menarik karena kantor kantor saya atau studio saya itu di dalam kantor utama jadi tidak semua NAPI bisa masuk sembarangan jadi teman-teman yang punya tamping tugas tamping dan teman-teman yang kita ajak itu bisa bisa melihat prosesnya dan setelah kantor ada kita punya kelompok ya tapi kelompoknya masih belum jelas ini kelompok apa selalu mendiskusikan persoalan seni mendiskusikan persoalan lapas lalu punya cita-cita untuk semacam membuat gerakan seni iya tapi belum ketemu formulanya iya belum ketemu formulanya dan kita dikasih kesempatan kalau berdikusi dengan Pak Yoga tukar pikiran sampai akhirnya saya meminta teman-teman untuk membuat nama nama kelompok ini yang berdasarkan pemikiran kita dan juga berdasarkan dari apa riset-riset kami yang kami bisa online bisa pinjam internet untuk melihat bagaimana berita-berita lapas diungkap oleh media waktu itu kita meriset berita yang yang memperhatinkan dan berita-berita yang positif yang dihasilkan oleh beberapa lapas dan dihasilkan oleh beberapa orang untuk mendukung pencitraan lapas jadi proses riset waktu itu kita lakukan online kemudian komeng komeng menemukan nama program dia mengusulkan dari kita untuk kita tapi menurut beberapa teman bahwa itu tidak cocok untuk menjadikan program itu lebih cocok kita kita anggap kita sudah menemukan moto apa menemukan apa jargon dari kita untuk kita terus kemudian ada pekerjaan lain yang kita harus menemukan nama program yang akhirnya diseleselah untuk menemukan nama program malah kita sudah menentukan program-program yang paling tidak bisa kita pakai untuk untuk tujuan selanjutnya jadi kita menemukan tiga program interior eksterior yaitu bagaimana gerakan seni di dalam itu bisa menggunakan atau merespon interior dan eksterior lapas bisa sebagai karya sebagai untuk display atau bisa menjadi galeri tapi waktu itu utamanya untuk display karena banyak ruang-ruang interior lapas yang kosong tidak terpakai dan dipakai untuk menunjukkan sistem atau statistik yang menurut kami tidak menarik terus kemudian ada kita harap gerakan kita untuk mengambil atau memilih karya-karya di bawah tangga menjadikan susunan yang menarik menjadi bagian dari artistik interior di dalam lapas kemudian ada ide untuk merchandise merchandise itu yang yang teman-teman bisa lihat sampai saat ini kita masih berpikir untuk membuat postcard untuk untuk poster kemudian notebook bagaimana memindah memindah karya karya para narapidana menjadi satu kualitas lain terus kemudian dari merchandise kita bisa memutuskan untuk kita bisa berjualan dengan menggunakan lapas sebagai emblemnya dan itu besar keuntungan untuk lapas dipakam menjadi sebuah pencitraan yang lain dan juga memang belum ada produk yang nantinya akan dijual di dalam lapas kemudian kita membuat program workshop merencanakan program workshop karena pada saat itu posisi saya sudah dianggap menjadi mentor untuk memperkenalkan skanografi bagaimana mesin skan bisa menjadi pengganti kamera terus kemudian kita punya rencana untuk menundang seniman dan ahli lainnya untuk berbagi ilmu kemudian akhirnya saya menemukan itu bulan Mei 2013 recent program atau PAPS dan pada saat menemukan malam hari saya sudah tidak sabar untuk untuk menunggu pagi harinya ketika pintu sel dibuka jam 6 jadi kayak ilgan itu keluar saya menemukan teman-teman saya menemukan nama ini present up program PAPS karena berbahasa inggris supaya bisa dibaca oleh semua orang dan jelas tujuannya bahwa kita menambahkan seni penjara kita bukan hanya nantinya bukan hanya merespon karya-karya yang dibuat di dalam penjara tapi kita akan menggunakan memori dari dalam penjara sebagai sebagai pedomannya untuk melihat karya atau memilih karya yang pada saat itu hanya ada riset dan desain kelompoknya jadi riset ada saya Pak Tony terus Irin Afianto panggilannya Malaikat terus ada Komeng Komeng Herman Yosef Dedy Doni terus desain si Komeng desain sama si Rit Wanit juga desain terus kita ada proses untuk menentukan logo waktu itu Komeng yang yang kita minta untuk membuat logo tapi dia sempat ngambut karena kita menolak logo-logonya karena logo-logonya terlalu apa ya terlalu 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 iya funky terus kayak logo radio akhirnya kita semua teman-teman riset punya punya pemikiran logo akhirnya ada empat orang waktu itu Fatoni bersama saya untuk membuat logo kemudian kita print dan Fatoni sama malekat keliling untuk mencari tanda tangan logo mana yang yang bagus karena para warga pinaan itu sudah mendengar program ini dari lisan dari mulut ke mulut jadi mereka terus menunggu prosesnya akhirnya logo logo itu kita dapat tanda tangannya secara demokratis ini yang terpilih ini karyanya Fatoni jadi ya waktu logo di 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 dibawa ke seluruh blok itu juga juga ditulis artinya apa dan Fatoni sangat simple sebuah box yang di dalam box kita punya punya keinginan punya cita-cita khusus untuk mengembangkan kreatifitas ini pada bulan Mei itu kita sudah punya lengkap kita punya moto sudah punya program sudah punya logo sudah punya ancang-ancang ke depan ekshibisien alternatif ekshibisiennya ketika nanti ada yang keluar seperti itu sudah lengkap tapi dari beberapa bulan Kristen up program itu hanya sebatas teori hanya sebatas omongan jadi teman-teman yang teman-teman teman-teman lain sudah merasa bosan dan itu apa sebenarnya ngomong kok terus pekerjaan juga belum terbukti menjadi apa terus akhirnya Fatoni sama Malaikat punya ide kami berencana atau punya ide untuk memberikan sentuhan artistik atau untuk program kami yang pertama yaitu interior dan eksterior art movement kami melihat gerobak sampah yang sudah begitu kotor dan berkarat bagaimana kalau diberi sentuhan artistik biar enak dilihat selain itu juga menjadi komunikasi yang baru atau fresh dalam penjara jadi ada tiga gerobak sampah itu yang setiap hari membawa sampah dan itu bisa keluar dan itu dibawa oleh warga pinaan yang mau bebas biasanya diberi asimilasi bebas bisa untuk sampai keluar keluar penjara untuk membawa sampah jadi informasi di luar itu didapat dari mereka itu waktu itu adit ya ada 6 gerobak si adit cerita bahwa gerobak itu di pinggir jalan seperti ini posisinya jadi nanti kalau digambar mereka bisa pamerkan bisa diparkir sedemikian rupa supaya gambarnya muncul oke terus dari adit menyiapkan gerobak-gerobaknya untuk digambar terus kemudian ada gerobak makanan yang setiap hari juga beredar di blok dari A sampai E jadi itu penting ya untuk menjadi visual untuk membuktikan bahwa salah satu program kita jalan dan ini juga membuktikan pubs ternyata yang berminat yang berminat banyak sekali terus pada saat ini saya sudah diberi izin untuk untuk membawa kamera dari kantor jadi saya bisa mendokumentasikan terus dijaga petugas terus kita karena kita sudah punya tim riset sudah punya program yang seolah-olah resmi terus kita membuat surat surat resmi pula yang minta izin untuk memasukkan chat jadi tidak gampang memasukkan apapun jadi chat itu dibongkar diaduk dilihat isinya kemudian akhirnya semua chat masuk Pak Sijain Pak Mulyau dan juga Pak Yoga dari proses ini kita mendapatkan satu respon secara fisik bahwa teman-teman berkumpul yang jelas itu kegiatan yang sangat menyenangkan bagi warga WPP atau warga pinaan karena ya sejenak bisa melupakan rasanya menjadi nabi itu ada Anton Anton juga aktif memberi pengaruh pada teman-teman yang di dalam untuk untuk menggambar melukis satu perkonsep ada Beli Doni juga ini gerobak ini gerobak sanggat ini satu program interior yang sebelum dan sesudah jadi kita coba setelah setelah kita melihat perhatian yang besar dari moral kemudian petugas juga melihat perubahan yang penting disitu melihat enam gerobak semua berwarna-warni bagus bersih akhirnya saya diberi izin untuk memanfaatkan ruang kosong besuan yang semula hanya tempelan larangan dan aturan besuan kemudian Pak Tony menghimpun beberapa teman-teman dan membuat konsep waktu ini kami menyediakan tanpa sekecil-kecil jadi kemudian kami meminta kepada para warga pindahan yang menggambar atau melukis untuk berkontribusi dalam hal ini dan kami menentukan tema yaitu temanya arspektor lapas tujuannya biar hal ini bisa menjadi semacam interaksi dengan pembesuk sehingga paling enggak para pembesuk bisa tahu atau kira-kira bisa tahu bagaimana bentuk atau keadaan di dalam ini hasil dari merchandise jadi dari pengalaman saya yang pertama melihat 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 karya-karya satu satu karya yang unik satu karya yang ada karena permintaan teman-teman yang lain untuk kerabatnya kemudian idenya kami apa kami jadikan satu seri bahwa ini menjadi kartu pos yang kita namai seri kartu pos ya karya-karya by order yang dibaliknya kita sudah juga menerangkan bahwa karya ini dilakukan adalah hasil dari order dan disitu juga ada ini order untuk apa untuk siapa seperti itu untuk pacarnya untuk istrinya ini ini anaknya ada perempuan salah satu cara pidangan juga perempuan di order order itu juga juga menghasilkan satu ekonomi kecil disitu satu bisnis kecil bisa diganti makanan rokok kebutuhan sehari-hari selamat selamat atau ada selamat ini juga kita merespon karya-karya yang yang kita lihat cocok untuk kualitas poskar terima di baliknya kita memberikan emblem lapas sebagai produk lapas teman-teman ini juga melihat di meja semua ada disitu yang rencananya merchandise ini akan kita buat kita lasak sendiri di dalam lapas jadi bisa dibeli ini ini karya-karya dari para warga pinaan perempuan ini juga kita desain sedemian rupa untuk bisa masuk menjadi poskar sebagian besar penggunaan transfernya menggunakan scan dan dan sebagian dengan kamera kemudian dari tiga dimensi Pabs berpikir bagaimana caranya itu juga bisa menjadi poskar akhirnya ini salah satu karya dari Rossidi pesanan anaknya untuk dibuat Angry Bird padahal si Rossidi gak pernah melihat Angry Bird ya jadilah muncul Angry Bird seperti ini terus dari cerita Rossidi kita respon bagaimana caranya poskar itu menjadi baru yaitu sebuah poskar interaktif yang bisa ditulis oleh anak-anak untuk memulai belajar menulis atau belajar membuat cerita ya mungkin dibantu orang tuanya jadi ini salah satu ide fungsi dari Pabs terus kemudian ada karyanya Pak Ubay dia kena 6 tahun dia membuat dari kertas dan semua teman-temannya itu bilang jelek kenapa sih karya jelek kamu bawa jelek terus kemudian saya sama Doni mengolahnya pada posisi apa fragment yang lain saya bikin sama Doni dengan ada drama jadi kita meminjam sanggar burung yang kalapas ini untuk poskar untuk poskar dewasa saling curhat jadi ya kalian bisa isi apa aja terus kemudian memanfaatkan barang-barang kerajinan kraf menjadi ilustrasi cover notebook yang kita kita anggap bahwa notebook itu penting karena kebanyakan teman-teman sebagian suka menulis dan dan sebagian juga merasa kesusahan untuk mendapatkan buku kosong dari pengalaman itu kita coba untuk membuat notebook dengan mentransfer karya-karya kraf ke dalam yang kraf saya maksud yang pipa itu pipa rotos jadi dibuat di dalam dari bahan tulang tulang ayam terus batok kelapa biji kurma yang didapat pada besuan terus sama akrilik pada saat itu saya juga menemukan satu objek sendok yang ketika saya main pada hari libur ada teman yang membuat namanya Pitra Pitra Widodo membuat sendok yang digabungkan dengan sendok bebek dengan produk merchandise juga kita memikirkan poster poster tersebut kita berpikir karena kita membantu lapas untuk mengembangkan program yang di dalam lapas itu sebetulnya juga ada divisi non-profit dan profit untuk sebagai pendidikan dan pemberdayaan seperti ada bimbingan kerja dan juga ada bimbingan kesenian dan situ program programnya kita kembangkan bahwa karena kita lihat ketika para warjabinaan bebas yang mereka bawa hanya memori dan saya pikir harus ada satu pengingat dan poster itu bagian salah satu tujuan kita untuk mengingat untuk terpasang karena bagus atau itu berhubungan dengan karya temannya atau karya kita sendiri bagus dan nama lapas itu menjadikan memori itu di dalam keedahan itu ada memori yang sebagai pengingat poster-poster sudah ada itu kita buat ukuran sebenarnya yang nanti akan dijual seperti ukuran seperti yang terkambil di tempat kan kamu mau gak kalau kamu dia langsung bilang iya tapi cukup satu hari bukan satu tahun sepertinya kita di dalam membutuhkan mural karena banyak banyak area area arsitektur di dalam lapas kosong tidak terpakai membosankan dan menurutku pantas untuk bikin mural jadi tujuan ekor diundang itu bukan hanya teknis menggambar muralnya tapi ikut mendiskusikan isi apa isi mural yang cocok untuk di dalam dan sebagai contoh konsep workshopnya itu bagaimana kalau isinya subjek muralnya misalnya menggunakan tentang poin-poin kewajiban dan hak tahanan dan warga binat yang memang sudah ada sebenarnya tapi penampilannya tidak enak diperhatikan dan tidak akan terbaca karena diperindifleksi sangat sangat pemerintah jadi rapen apa mungkin kalau ekor datang kemudian berdiskusi setiap hari di luar dengan keindahan yang tersendiri jadi saya yakin arsitektur eksterior juga terus rencananya juga kita mengundang itu mentor kembahayu dia patria saya aktif secara personal memanfaatkan scan saya di dalam untuk untuk kesibukan saya yaitu merekam beberapa objek yang saya temukan di lapun jarang salah satunya karet yang kalau di luar saya tidak peduli sama karet tiba-tiba di dalam karet itu menjadi indah menjadi simbol-simbol apa kelenturan untuk hidup pada ruang manapun dan kita ketika kelenturan itu disatukan menjadi keindahan yang baru dan bus apa saja yang dibuang jadi selama saya proses mengumpulkan objek membuat objek saya sudah dianggap gila sama petugas saya bawa bawa bungkus bekas-bekas saya kumpulkan di di kamar mandi ini adalah ini judulnya material etik bagaimana etika di dalam itu sangat berhubungan dengan material-material tersebut jadi kamu punya apa ditukar dengan apa kamu kamu baik karena kamu memberi material-material tersebut untuk membantumu jadi sobat-sobat itu memori saya personal jadi tidak ada uang disitu tapi adanya barang ini salah satu kemunculan kerja kolektif kami setelah teman-teman terbiasa melihat saya mencari objek kemudian menempatkan yang di atas scan kemudian kalau teman riset bagaimana caranya untuk kita bisa 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 mewakili potret-potret mereka akhirnya punya waktu itu idenya malekat si apa sih Irina Fianto melihat sandal sebagai media baru kemudian hampir semua tahanan sandal ditandai supaya tidak hilang tapi di dasar penjara tetap saja hilang dan itu akhirnya saya memutuskan saya tidak pernah memakai sandal kali jadi persoalan satu menit masuk kamar keluar hilang dan itu pasti ada bangsa sandalnya atau saya bisa berkelahi bisa cuek atau dia bisa ngambil sandal lain jadi identitas itu identitas palsu dan tapi menarik yang kita yang kita yang kita tonjolkan bagaimana sandal itu menjadi media untuk sebagai penanda atau sebagai hiasan juga sebagai penanda jadi itu juga itu menarik prosesnya karena kita waktu itu si malekat yang yang keliling setiap blok untuk membawa sandal untuk di-scan kemudian dibalikin cari lagi dibalikin sampai akhirnya jadi terus kemudian saya minta tolong Dian untuk di-print seadanya untuk ditempel di beberapa blok untuk membuktikan hasilnya seperti apa setelah hasilnya ada semua menawarkan sandal mas ini bagus jadi ada responnya bahwa ternyata menarik karena tidak semua bisa masuk ke studio saya jadi ada beberapa bukti yang memang saya harus print harus ditempel di beberapa blok untuk diperlihatkan hasilnya terus kita mengumpulkan palet-palet ide ini ide ini muncul karena di setiap blok ada palet-palet yang semua benda pipih bisa dipakai palet dan itu mungkin peninggalan siapa peninggalan siapa terus kemudian kita kumpulkan kita scan kita buat menjadi satu frame ini kembali saya sudah tadi kita scan lebih lebih bagus kompositnya supaya untuk dicetak lebih besar di sela-sela kita bekerja mas Hermanto pada saat itu dengan dia pernah berkunjung dan kemudian saya menceritakan apa yang saya kerjakan dengan teman-teman kemudian Mas Hermanto ketemu Mizuma Mizuma adalah pemilih galeri dari Jepang Mizuma Galeri yang dia punya juga punya galeri di Singapura dan di Beijing Mas Hermanto menceritakan proses program proses program kami kemudian di sela-sela jadi ada waktu waktu itu setelah lebaran besukan bebas jadi semua orang bisa bisa masuk membawa makanan membawa apa saja membawa dari luar ke dalam atau membawa dari dalam ke luar jadi sepatu semua harus di lepas di geledah jadi bisa masuk karena besukan bebas jadi di geledah sangat ketat dan saya sendiri itu pengalaman besukan bebas pertama saya bagaimana yang saya lihat selain selain pertemuan emosi yang menaung keluarga antar personal disitu juga ada ajab ada aktivitas seni yang sama sekali belum pernah saya lihat jadi teman-teman yang sudah tahu catraw di sukan bebas itu beberapa menggambar melukis dan membuat kenangan-kenangan untuk dipersiapkan pada saat sukan bebas mereka memberikan kekerabatnya jadi saya melihat sendiri ibu-ibu berkebaya terus berkerudung sudah tua saya bawahnya kampas kampas lukis satu meter terus ada yang di Sepantra ada yang di Gulung terus bawa drawing bawa dan kemudian Mizuma juga melihat peristiwa itu secara bersamaan juga jadi saya Mizuma sangat cair bagaimana fungsi seni rupa sangat berbeda ketika ada satu momen yang bisa saya gambarkan itu menjadi sangat emosion saya lanjut lagi ketika Mizuma masuk ke studio kita menerangkan masing-masing masing-masing bisa menjelaskan apa cita-cita PAPS apa bagaimana prosesnya dan pada saat itu pula Mizuma menjanjikan atau menawarkan untuk memamerkan karya-karya yang dihasilkan dari PAPS untuk dipamerkan di Singapura ya ya itu luar biasa jadi jadi memang harus lebih serius untuk untuk menciptakan program ini menjadi bagian dari dari penghasilan kita karena program program ini kita membiayai secara mandiri jadi tidak ada proposal yang diajukan ke pemerintah jadi kita benar-benar akan mandiri dan ini salah satu proses bahwa kita direspon Mizuma untuk pencapaian modal mandirinya setelah Mizuma datang kita semakin giap untuk melihat objek melihat karya-karya yang lain dan kita mengumpulkan karya-karya tiga dimensi kemudian kita kita respon untuk menjadi karya skanografi ini tempe mayat jadi ini makanan sehari-hari lau makanan sehari-hari ini judulnya going home jadi setiap makan itu pengennya pulang karena rasanya biar iya tempe mayat karena warnanya kayak di apa di formali tidak ada rasa ya tidak ada rasa ya tergantung imajinasi masing-masing ini dimanfaatkan karena warna warna sebenarnya warna bagus sekali kuning dan sangat sangat apa ya sangat menarik akhirnya saya bawa ke atas digelidah petugas karena saya sudah dianggap gila jadi ya usah ya usah terserah saya bawa ke atas saya respon ini peso dapur ini juga juga simbol bahwa salah satu divisi paling penting adalah dapur dan dapur itu juga ada tampingnya jadi teman-teman nabi yang bisa masak itu semua diberi tanggung jawab untuk memasak untuk memasak makanan nabi 300 orang dan dan mereka dan mereka hanya mereka hanya hanya punya peso 5 ini dan itu sudah bertahun-tahun dan itu yang menarik juga bentuknya menarik modelnya menarik terus tidak gampang membawa dari dapur ke kantor saya peso tersebut jadi ada saat-saat menegangkan kita memindah peso tersebut ke studio sampai akhirnya saya bisa ini objek terakhir yang saya scan karena kalau ketawan habis gak saya pasti habis karena ini ini gak boleh gak boleh karena sempat ada peristiwa hilang dan memang untuk ya untuk mengiris capi ya bergaya ini ini si malaikat dia memanfaatkan apa nasi bekas jadi di dalam itu banyak nasi yang terbuang sebagian dimanfaatkan untuk petugas untuk makan ayam atau bebek jadi ada petugas ada napi yang setiap hari mengumpulkan makanan bekas kemudian disiapkan untuk dibawa pulang dan sebagian dijemur untuk dijadikan snack kemudian si malaikat punya ide untuk meresponasi sebagai material karyanya terus kita diskusi akhirnya dia meminjam alat bimker bimbingan kerja untuk memotong menjadi cetakan kayu botol vodka kemudian nasi-nasi tersebut dicetak dan dijemur di luar dan menjadi bagus dan yang sebelumnya tidak pernah dilihat setelah dicetak botol semua melihatnya seperti pameran kemudian setelah kering dibawa ke studio atau ke kantor di scan dan saya menemukan bangkai tulang-tulang lewe yang yang kita makan dan itu saya ingin bercerita kalau di dalam kita punya punya kolam ikan usaha dari beberapa teman warga binaan ikan lele ikan nila ikan piranha beberapa teman beberapa teman sudah bisa merespon bagaimana objek itu bisa menarik di scan jadi ini ide dari apa teman saya satu kamar one crib waktu pagi kita berangkat ke kantor si crib wah mas api api di scan ya bawa aja terus kita bawa ikan itu ke atas kita scan dan dan menarik terus kita bisa menilai ketika itu kita menilai bahwa ikan itu diapa-apakan ekspresinya sama mati hidup depodoh ini juga ide dari adit mungkin dari proses kita mengumpulkan sandal mengumpulkan palet terus dia punya ide bagaimana mengumpulkan pembersih kasur karena dia melihat dia punya pengalaman melihat bahwa ada bentuk yang berbeda-beda dan itu didapat juga menarik kita mencurinya dari sapu untuk kebun untuk sapu taman lapas jadi mulai sapunya gendut sampai urus habis dicabuti cicici dicopong ya cukup lah disini bola pingpong jadi di blok saya itu hanya ada satu-satunya olahraga untuk untuk berolahraga adalah pingpong itu sumbangan dari sumbangan dari mana dia nyumbang hanya satu di blok itu dan ada satu di depan kantor saya yang tidak pernah dipakai yang dipacang pingpong itu ini judulnya game over bagaimana ya mereka membuang bola-bola tersebut kemudian saya meresponnya dan bersama teman-teman juga belajar bagaimana memanfaatkan apa yang tidak dipedulikan menjadi satu bentuk bayi dan bisa menjadi memori ini bola pingpong ini ada yang ditulis nomor kamar nomor sel jadi tidak semua orang tidak semua teman yang mau beli bola jadi kalau punya badan besar dikit bisa dimpong ya ya kamu punya bola enggak mana dong seperti itu ya kamu punya bola jadi ada yang ditandai kamarnya supaya balik lagi ke kamarnya seperti itu ya itu pengalaman ceritanya tapi saya lebih tertarik pada objek bola ini yang berbeda-beda ini karya Ridwan dia membuat origami orizum jadi sampai sekarang dia masih membuat jadi dia akan membuat tiap hari sampai dia bebas dan ini respon saya dengan ini pelaburi saya dengan dia untuk untuk memakai media lain awalnya dia hanya memakai kertas rokok yang saya ketika di scan saya anggap flag karena hanya pera dan gold kemudian saya punya saya dikirim buku apa majalah majalah seni yang isinya iklan-iklan dan ada gambar-gambar seniman-seniman terkenal jadi bagaimana kita memanfaatkan iklan-iklan seniman terkenal itu menjadi media jadi jadi di gambar jadi di beberapa itu ada karyanya Andi Warhol Murakami Senara ada bulgis-bulgis Eropa terus kemudian kary punya ide yang belum tercipta sampai sekarang dia karena dia dia punya ide bagaimana kalau Rolling Stone menjadi materialnya wah menarik dan menjual menurut saya akhirnya dari situ dia juga belajar komposisi bagaimana menempatkan gambar-gambar itu muncul sesuai dengan dengan media scanner tidak hanya melipat tapi memunculkan gambarnya ada teman namanya Kambil ketika dia ikut pada saat anak-anak PAPS berdiskusi jadi dia hanya non-prong ketika ketika kita selesai berdiskusi dia ketemu saya terus mas aku aku sekarang ngerti saya punya karya yang cocok untuk PAPS apa saya punya surat-surat cinta jadi dia punya pacar di dalam dan itu surat-surat cintanya dan saya suka sama lipatan-lipatannya terus kemudian kemudian dengan scan ditransfer kembali ini kondom saya dapat dari saya dikasih dari teman yang dia dia kerja di poliklinik di dalam dan disitu banyak kondom menentangkan kita 300 laki-laki jadi gak tahu ya menurut saya terus terus sama KRIB sama Ritwan KRIB di respon untuk menjadi wah gimana mas kalau ini dikasih tanaman kampanye AID ya untuk kampanye AID ya ya untuk kampanye menarik terus kemudian saya sama KRIB punya semacam kiasan atau filosofi bahwa kita yang di dalam itu bertahan untuk tetap hidup untuk segar dan menjaga naruri laki-lakiannya untuk sampai keluar dengan orang yang kita cintai itu filosofinya KRIB oke lah dan bagus memang secara komposisi bagus bagus ini karyanya Pak Yoga jadi Pak Yoga membawa kamera DSLRnya kamera yang saya pikir cukup bagus jadi yang penjaga penjaga iya petugasnya orang nomor 2 di apa dilapas jadi dia dia juga di sela-sela itu belajar fotografi jadi saya juga mengajarkan secara teknis diaframa kecepatan gelap terang komposisi dan lain-lain sampai akhirnya bagaimana saya saya berpikir apa yang dia kerjakan apa yang dia pelajari karena mumpung ada kamera bagus terus akhirnya saya dengan itu teman-teman bagaimana kita nanti uang sewaktu Pak Yoga belajar siluet bagaimana kalau kita memilih jendela-jendela yang yang susunannya bagus karena di beberapa kamar memang disusun untuk supaya merasa apa merasa seperti rumah jadi disusun ditata dari karya-karya yang pernah dibuat ada ada pelihara ikan dan lain-lain kemudian Pak Yoga setuju saya hanya main sketch setuju kemudian Pak Tony Malaika dan Doni mengatur jadwalnya dan memilih kamar-kamar yang yang menurut kita kita bagus menarik kemudian praktek Pak Yoga praktek memotret dan kita menyusunnya menjadi satu rangkaian jendela dengan ukuran sebenarnya ketika dicetak ini juga menunjukkan kerjasama PAPS dengan sistem atau dengan personal yang yang dari luar mungkin stereotype dengan kekerasan dan tekanan-tekanan tapi itu tidak terjadi kalau kita memang bisa mempresentasikan atau mengajak dengan benar ini bulan Oktober saya bebas saya bebas saya dijemput adik saya dan istri saya bebas sementara karena setelah itu kita bekerja lagi jadi Mizuma dan Rio Mas Erwankos datang ke Jogja terus melihat progres PAPS seperti apa oh ya seharusnya saya bebas bulan Agustus waktu itu bulan Agustus harusnya saya bebas bulan Agustus tapi saya enggak mau karena karena programnya belum selesai jadi jadi sempat ya sempat sempat bentar 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 karena kerjaan belum selesai bonus jadi sampai Oktober akhirnya terus semua selesai jadi ketika Mizuma datang terus presentasi semua sudah sudah jelas sampai 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 kita membuat market untuk bagaimana karya-karya itu divisualkan terus juga mempersiapkan semuanya untuk dipanggalkan di galeri ini market galerinya yang di Singapura jadi galerinya luas kontrol manajemennya membuat katalognya masih terus bekerja karena akhirnya Mizuma memutuskan untuk dipamerkan tahun pada bulan pada tanggal 14 Februari jadi persis pada saat hari kasih saya jadi kita hanya punya waktu berapa bulan Oktober, November, Desember Januari hanya punya 4 bulan jadi sangat intens Samping itu pekerjaan teknis untuk mengerjakan teknis karena semua akan diciptakan dengan hasil lightbox juga dibantu teman-teman yang sudah bebas Siti Pus Agung sama Okfan Pandita siang malam kerja akhirnya hidup dan semua dan beberapa menjadi karya yang benar ini dilakukan di studio saya dia membantu menyiapkan untuk packing shoppacknya packing dalamnya karena Mizuma mementingkan ya saya belajar di situ bahwa Mizuma mementingkan kualitas dan kemasan akhirnya kita coba menikapi itu dan itu pelajaran berharga juga jadi aman semua di pack semua ditandai stempelnya asli akhirnya terbang ke Singapura ada beberapa box dan istri saya ada di dalamnya ini juga bekerja kita punya waktu 3 hari untuk menyiapkan displaynya karena sudah diperhitungkan di market ukurannya semua jadi tidak ada masalah ini Freddy yang bantu juga dan pada saat itu Fatoni bebas bulan bulan Januari jadi Fatoni ini juga diundang Mizuma untuk ikut liburan liburan setelah dikatakan liburan siang malam kerja juga ini displaynya jadi the sandal united judulnya itu seperti itu judulnya sandal united terus going home tempe di bawah ini out out of the box jendela itu ada satu sisi sendiri terus ada ruang yang kita membawa karya-karya dari dalam lapas sebagai arsip dan itu teks teks singkat tentang pubs jadi kita membawa karyanya Pak Cokong membawa karyanya Gale membawa karyanya Henry Laurna Pak Tony of fun Titus ada yang mewakili karya-karya yang ada di dalam lapas ini pisau tadi ini ruangan secara keseluruhan jadi toy story ada satu set toy toy apa punika-punika tersebut dan galerinya Zuma kita jadikan penjara jadi ada ada jendela 4 jendela 4 sisi panjang vertikal dan ukurannya sama persis dengan penjara jendela-penjara ini kayak takdir gitu terus kemudian kita mikir ide apa ya untuk menjadikan jendela itu berfungsi Mas Hermanto penjara jendela oh saya ukur sama persis kemudian dibuat dicetak di stiker transparan terus dikasih lighting terus menjadilah penjara-penjaraan kebetulan arsitekturnya peninggalan Inggris jadi sangat cocok karakternya ini waktu di pameran ini Mizuma juga menghubungkan kita dengan Yellow Ribbon Foundation sebuah yayasan yang berdiri atas atas kemauan untuk memberi kesempatan kepada para tahanan di Singapura untuk kesempatan kedua untuk hidup dengan keluarga dan sosialnya jadi Yellow Ribbon Foundation bekerjasama dengan Mizuma dan PAPS dan PAPS memberi memberi 5% hasilnya untuk Yellow Ribbon Foundation dan Yellow Ribbon Foundation satu yayasan yang sangat sempurna menurut saya karena saya melihat dokumentari videonya jadi mereka aktif di kuliner jadi chef-chef mereka punya acara kuliner chef-chef tersebut mantan harapidana kemudian sport kemudian volunteer untuk berbagai acara sosial dan manajemennya juga bagus semua bagus dan saya merasa beruntung kenal dengan dengan mereka waktu mukaan ini makanan masakan itu dimasak oleh chef-chef mantan barang narapidana juga dan Mizuma juga mengundang Pak Yoga dan Pak Mulya dari Lapas untuk hadir di pembukaan dan mereka bertemu dan akhirnya Yellow Ribbon menawarkan untuk mereka datang ke Lapas untuk melihat langsung dan sangat menuntung banyak tamu banyak teman baru banyak kenalan baru ini timnya dan akhirnya pulang selama kita selama kita akan pulang kita sudah menyiapkan saya sama Pak Tony selalu berdiskusi untuk kedepannya karena ada perkembangan kita mendapatkan banyak feedback di Singapura dan banyak masukan juga bagaimana personal program bisa menjadi satu institusi yang yang kemudian kemudian PAPS setelah itu dikelola dengan serius saya menjadi program direkturnya Pak Tony Research and Development kemudian ada Nilu Nilu mana Nilu program program manager Milu juga alumni satu tahun di Biro Gunan terus kemudian ada Titus Titus mana Titus member PAPS terus ada Okfan kita Okfan kita juga member PAPS ada Agung Rusmawang dan sebagai member jadi kita bernam mencoba untuk mewujudkan PAPS dan juga menunggu teman-teman yang yang masih ada di dalam akan mendapatkan posisi dan dan memang kita nantinya akan keluar masuk penjara kita akan kita punya program Keluar masuk penjara karena ini masih prototype jadi lapas PAPS adalah uji coba kita kita diberi izin untuk menjadi uji coba karena kita belum menjalankan manajemennya belum menjalankan metode hubungan antara PAPS dengan lapas secara manajemen dan kita berkeinginan untuk PAPS bisa membuat produk-produk yang sama dengan menyerap karya-karya pemikiran dari lapas-lapas yang lain luar biasa selamat menikmati Terima kasih.